Kabar duka ini disampaikan oleh Kabak OPS Binda Papua, Kolonel Infanteri Rahmat. Sebelum meninggal dunia, Majen TNI Abdul Haris sempat terjatuh lantaran penyakit jantungnya. Setelah itu, Majen TNI Abdul Haris langsung dibawa ke rumah sakit Dian Harapan. Saat dilarikan ke rumah sakit tersebut, kondisinya dikabarkan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai Kabinda Papua, Abdul Haris pernah bertugas sebagai Paswintal Korem 172 PWJ. Sejumlah jabatan strategis lainnya juga sudah diemban oleh Abdul Haris. Sebut saja Dandim 1701 Jayapura dan Asterkodam 17 Cendrawasi. Jabatan Kabinda Papua dijelani oleh Abdul Haris sebanyak dua kali. Dirinya pernah menjabat sebagai Kabinda Papua hingga tahun 2020. Dan digantikan oleh Brigjen Gusti Putu dan Inukraha.